Menjadi sorotan, seorang babysitter ditetapkan sebagai tersangka karena mencekoki obat keras pada anak balita berusia 2 tahun yang diasuhnya di Surabaya, Jawa Timur. Akibatnya sang anak mengalami pembengkakan pada wajah hingga dilarikan ke rumah sakit. Tersangka NB mencekoki obat keras jenis dexamethason dan proninsi kepada anak yang diasuhnya agar sang anak nafsu makan dan gemuk. Diduga obat itu telah dicekoki ke korban selama sekitar 1 tahun dan didapatkan tersangka dari membeli secara online. Akibatnya korban sering muntah dan mengalami pembengkakan pada bagian tubuh dan wajah. Polisi kini telah memeriksa 12 orang saksi terkait kasus ini. Kita tahan yang kelakunya hari ini sudah hari ke-17. Kita tahan itu artinya statusnya tersangka nih? Tersangka, kita masih tersangka kalau alasannya ingin membuat anak itu menjadi lebih gemuk. Tapi yang berjangkutan juga mengunjungi latar belakang medis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.